Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys gimana kabarnya semoga sehat selalu kembali lagi bersama saya Kangdul kali ini saya akan mereview unit spring unit spring itu satu kali kokang satu kali sut ya atau satu kali tembak dan barusan saya cek karena penasaran juga saya sebelumnya fpsnya itu kalau nggak salah 380 390 ya cuman barusan saya cek segini penasaran saya juga ini pakai BB020 ya Nah untuk detailnya atau speknya saya akan jelaskan kalau misalkan enggak rinci rinciannya itu nanti dari ada di deskripsi bawah ya cek aja di deskripsi bawah spesifikasinya cuman ini saya akan sedikit penjelasan enggak terlalu detail ya di mana ini sudah upgrade dengan inner barrel ammonium hop-up adjustable sudah pasti ya sudah pasti ini ada lubang baut tinggal masukin aja obeng plus ya ke dalam tinggal putar cuman ini sudah saya setel ya di jarak 40 meter seperti itu 40 meter masih lurus ya terus untuk bagian trigger sudah saya perkuat si reset sudah perkuat nah ini pistonnya sudah pasti pistonnya harus diganti ya nggak bisa pakai apa piston bawaan karena bisa bawaan itu ada batas fpsnya ya batas kekuatannya kalau misalkan ganti per-upgrade nah ini udah ganti per-upgrade ini pakai 1,5 saya tebal yang 1,5 terus kalau udah per-1,5 pertama itu rekomendasi harus ganti piston minimal piston VVC dan piston VVC nya itu harus dikasih metal bagian dalam maupun di bagian cantolan ke seersetnya ya seperti itu supaya enggak supaya enggak gampang aus terus untuk bagian popor sama ya hampir sama seperti di video sebelumnya SIG 556 yang upgrade itu ini bagiannya bagian si apa tuh serb bagian inilah bagian lapisan luar ini sudah kasih lapis PVC supaya enggak gampang patah ya nih seperti itu dan karena si resetnya sudah diperkuat otomatis ininya dummy ya selektornya jadi enggak bisa menguji dia seperti itu ini tampilannya ya oke tampilan dari kanan seperti ini nah seperti ini ya oke dan ini sudah pasti bisa di adjust ya dimaju mundurkan bagian popornya tinggal tekan bagian bawah sini nah ini sudah maksimal ya maksimal segini tinggal diatur aja nyamannya dimana dan untuk ngokang usahakan jangan terlalu membebani di belakang apa namanya bahu ya sini jadi sambil ditahan juga di bagian sini gitu ya sambil tahan pada tangan kiri seperti itu ya nah saat ngokang tuh seperti ini ya pegang ya tahan sambil tahan tangan kiri sambil ditarik kokangannya ya seperti itu dan kita akan cek lagi ya FS nya berapa penasaran juga saya ini oke ini sudah diisi beberapa BB aja ya pakai BB 020 sorry nggak fokus supaya nggak terlalu lama juga videonya kita akan cek FS nya berapa ya Oh ya sebelumnya ini adalah ordernya Om Jovian di Lampung ya Oke kita akan coba pasang mic nya kita akan cek krono berapa ya FS nya Bismillah 400 guys serem nih ini bener-bener harus diperkuat ya dan ini kalau misalkan untuk skirmis untuk jarak-jarak 20 eh lebih 10 meter kebawah jangan ya harus pakai unit secondary yang lebih ringan seperti itu dan ini cocok untuk DMR atau seni peran lah ya gitu stabil 400 jolnya lumayan nih jolnya itu satu koma 4 ya hampir 1,5 nih tetes lagi stabil di 400 400,1 ya 400,1 cek lagi naik 411 nah ini 1,5 jol ini enak buat main sniperan DMR ya seperti itu 406 lebih enak lagi pakai skop ya skopnya kalau mau yang lebih enak pakai yang tipenya 3-9 kali pembersaran 3-9 kali 40 jadi dia framenya penglihatannya lebih jelas gitu ya merk bebas 404 kalau saya pribadi sendiri saya pakai DMR juga M416 itu saya pakai skopnya merknya busnel ya atau basnel 3-9 eh 3-9 kali 40 EG yang ada nyala nya itu ya 404 masih ada nggak ada BB ini oke masih ada 404 cek lagi 403 ini di atas 400 semua ini mantap nih oke oke habis ini kompresinya sudah pasti padat banget ya seperti itu oke tampilannya dan ini saya kasih bonus karena FS nya di atas 350 FS maka saya kasih BB beratnya 0,25 gram ya ini saya pakai merknya King ya seperti itu karena kalau misalnya pakai BB 0,20 dia laju BBnya terlalu cepat ya makanya biar stabil dan mudah koreksi pakai 0,25 seperti itu ini hasil akhirnya 403 FS Joule nya atau energinya 1,5 Joule wuhh mantap oke ini Bipod nya waaan dan ini laser dummy ya bukan skop dia laser disini ya seperti itu ini lasernya disini ini club clip gitu ya terserah mau dipakai enggak saya bonusin kan ya seperti itu tampilannya seperti ini ya saya pasang biar enak dipandang seperti itu eh oke agak seret ya wipodnya agak seret nah tampilannya biar enak seperti ini ya biar kelihatan seperti ini oke nah ini dia unitnya SIG 556 untuk Cobra kita upgrade spring ya seperti itu dan untuk bagian di bagian spring guide belakangnya itu penahan itu disekasi resin terus pasir besi beberapa plastisin di bodi ya supaya meredam unitnya dan pemberat juga sudah pasti ada bagian di grip juga sudah ada seperti itu seperti itu terus oke kayaknya gitu aja videonya ya bisa lama-lama dan saya udah mulai ngantuk nih kan udah malem banget jadi Insya Allah kirim ke Lampung Om Jovian Lampung oke terima kasih Om Jovian atas kepercayaannya sudah order unit spring SIG 556 The Cobra ya terima kasih juga teman-teman sudah nonton sampai selesai jika ingin ditanyakan untuk harga biasa ya di WhatsApp aja nanti link WhatsAppnya saya masukkan di pin komentar deskripsi saya cantumkan di bawah ya maksudnya speknya apa aja yang di upgrade dan apa aja bagian dalamnya seperti itu ya nanti saya masukkan di deskripsi di bawah ya klik aja itu selengkapnya situ ada deskripsinya ada disitu oke gitu aja sekali lagi terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih